Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menggandakan aplikasi atau cara mengkloning aplikasi di HP OPPO. Oke guys, buat teman-teman yang ingin menggandakan aplikasi, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Langsung saja kita mulai tutorialnya, di sini HP yang saya gunakan adalah HP OPPO A12 ya. Langsung kita masuk ke menu pengaturan, silakan kalian ikuti. Selanjutnya, setelah kalian masuk ke menu pengaturan, kalian gulir ke bawah ya guys, gulir ke bawah. Sampai menemukan menu apps cloner ya, setelah itu kalian buka saja apps clonernya. Nah, di sini aplikasi yang dapat kalian cloning itu hanya social media ya guys. Nah, social media yang bisa kita cloning itu seperti WhatsApp, terus kemudian Messenger, Facebook, IMO, Instagram, Skype, Telegram, Fiber, dan seterusnya. Ya, intinya adalah social media. Nah, di sini social media yang sudah saya install itu ada tiga, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, untuk menggandakan aplikasi social media ini, kita tinggal pilih saja mana yang ingin kalian gandakan. Misalkan kalian ingin menggandakan WhatsApp, kalian tinggal pilih saja di sini, kemudian kalian aktifkan saja menu clone apps-nya. Kalian klik. Nah, selanjutnya kalian bisa ganti nama aplikasi yang di cloning. Nah, di sini misalkan WA2 gitu ya guys. WA2, kemudian kalian klik simpan guys. Nah, kalian tinggal cari saja di homepage, yaitu WA2. Nah, dia akan masuk seperti ini ya guys. Nah, dan setelah kalian gandakan, kalian bisa gunakan aplikasi WA2 ini untuk akun WhatsApp kalian yang lainnya. Begitu juga dengan Facebook guys, ketika kalian mengaktifkan clone apps-nya, ini saya aktifkan, atau saya gandakan Facebook, klik. Kemudian saya gandakan, kemudian saya ganti namanya FB2 gitu ya. FB2, saya hapus dulu, saya ganti FB2. Seperti itu, simpan ya guys. Kemudian kita cek ke halaman depan, di sini ada FB2. Nah, kita bisa masukkan Facebook kita yang kedua di sini guys. Oke guys, itulah tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Yang perlu kalian ketahui bahwa yang bisa digandakan hanya sosial media ya. Jadi, seperti marketplace, Shopee, Lazada, dan aplikasi-aplikasi lainnya, gaming, nah itu nggak bisa digandakan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.